Pihak Rizik Sihab ingin Presiden Jokowi tidak diwakilkan Kementerian Sekretariat Negara dalam sidang gugatan sebesar 5.246 triliun rupiah. Pihak Rizik Sihab tidak terima pihak istana memberikan surat kuasa dalam sidang gugatan tersebut yang digelar Perdana Selasa, 8 Oktober 2024, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti di muatribunews.com, awalnya Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa menyatakan bahwa sidang nomor 611 tersebut terbuka untuk umum. Kemudian Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa meminta pihak penggugat dan tergugat memperlihatkan surat kuasa. Setelah cek dokumen kuasa penggugat dan tergugat, pihak penggugat protes karena tergugat tidak memiliki dokumen surat kuasa secara personal atas nama Jokowi Dodo. Sebab menurut pihak Rizik Sihab pihaknya tidak menggugat Jokowi sebagai Presiden melainkan sebagai pribadi. Maka menurutnya, surat kuasa yang diterima mereka dari pihak Jokowi tidak sesuai. Kemudian Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa membenarkan pernyataan dari kuasa hukum penggugat. Dimana seharusnya surat kuasa diberikan Jokowi Dodo langsung bukan lewat istana.